Masih ingat Zainal Arief, pesepak bola legendaris Indonesia? Begini kabarnya sekarang, siapa yang pecinta sepak bola Indonesia yang tidak mengenal nama Zainal, Abo, Arief yang selalu ditunggu gol-gol cantiknya menembus jala gawang lawan. Pemain kelahiran Garut pada tanggal 3 Januari 1981 ini mengawali karir profesional sepak bolanya ketika membela persigar Garut pada tahun 1997. Kepiawaian dirinya memasukkan bola ke gawang musuh membuat Persib Bandung tertarik untuk merekrut pemain asli Garut ini. Dari Persib Bandung dirinya melanjutkan karir ke Persita Tangerang. Ketajamannya sebagai striker terbukti saat memperkuat pendekar Cisadane. Kemampuan ini tercatat ketika dirinya berhasil melesatkan 44 gol dari 48 laganya bersama Persita Tangerang. Ivan Kolev yang kala itu menjadi pelatih tim nasional Indonesia melirik Zainal Arief untuk ikut bergabung mengisi posisi striker untuk berlaga di Piala Tiger tahun 2002. Bergabungnya Zainal Arief bersama tim nasional Indonesia ini pun menunjukkan hasil yang sangat memukau ketika dirinya mampu melesatkan 14 gol dari 23 kali penampilannya bersama tim nasional Indonesia. Kembali lagi ke Persib Bandung, Zainal Arief berhasil mengoleksi 18 gol dari 52 penampilannya. Salah satu momen yang tidak akan pernah dilupakan oleh Zainal Arief dan Boboto adalah ketika dirinya hadir bakpalawan mencetak gol melawan pesija Jakarta pada tahun 2006 di Stadion Siliwangi. Yang menjadi momen yang tak terlupakan adalah dalam mencetak gol tersebut dirinya menggunakan perban di kepala setelah sebelumnya mengalami benturan. Jarang terdengar lagi, lantas bagaimana kabarnya sekarang? Mantan penyerang Persib yakni Zainal Arief juga sekarang menikmati peran sebagai pegawai negeri sipil PNS. Zainal Arief tepatnya mendapatkan pekerjaan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Menilik akun Instagramnya, dirinya tampak masih sering bermain sepak bola. Terbaru, dirinya bermain bersama klub sepak bola sepidermain FC.